Informasi pertama pemirsa, seorang wanita paruh baya berusia 57 tahun di Kabupaten Buarujabi meninggal akibat dililit ular sanca sepanjang 5 meter saat tengah penjadap karet. Korban yang nyawanya tak tertolong, nyaris ditelan oleh ular pitot berukuran besar tersebut. Nasib malang menimpa hapsah, 57 tahun warga desa Ladang Panjang Kejamatan Sukai Gelam, Kabupaten Buarujabi yang meninggal dunia, usai dililit ular sanca sepanjang 5 meter. Peristiwa maut ini terjadi saat korban tengah bekerja penjadap karet. Korban ditemukan berlumuran darah oleh suaminya di kebun karet tempat ia bekerja. Korban yang biasanya pulang menyadap karet pukul 12 siang, namun hingga pukul 4 sore tidak kunjung pulang ke rumah. Suami korban pun melakukan pencarian. Suami korban yang juga bekerja menyadap karet terkejut saat menemukan separuh tubuh istrinya ditelan ular pitot berukuran besar tersebut. Namun saat ditemukan, hewan melata itu memuntahkan jasad korban dan mengejar suami korban. Warga sekitar yang tersulut emosi, kemudian meramai-ramai mencari keberadaan ular tersebut. Warga akhirnya berhasil menemukan keberadaan ular tersebut dengan jarak 300 meter dari lokasi penemuan korban. Ular sanca sepanjang 5 meter itu ditemukan tengah bersempuji di bawah akar pepohonan yang diduga menjadi sarangnya. Ular ini pun akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Karena sudah jam 4 sore belum pulang disusul. Nah waktu itulah istrinya dalam posisi sudah sampai badan ditelan ular. Namun karena tangannya memanjang jadi tidak mungkin bisa sampai masuk. Nah akhirnya upaya dari suaminya mau menyelamatkan. Tetapi karena mungkin tidak ketelan akhirnya ular tersebut mengejar suaminya. Pada akhirnya minta pertolongan kepada masyarakat. Namun karena kebetulan suaminya lagi kerja di sampingnya pas di kebun kami sendiri. Akhirnya tidak berani mencari masyarakat yang untuk bersama-sama membawa pulang. Nah kami atas nama pemerintah desa memberi saran bawasannya kepada masyarakat. Supaya tidak ada ketakutan lagi. Tolong usahakan ular tersebut sampai ketemu. Soalnya apabila ular sudah menggigit orang. Bisanya sudah habis. Pasti tidak jauh larinya. Nah betul sekali dicari sekitar 300 meter sudah bisa ditemukan. Tidak perlu makan waktu yang lama. Dan akhirnya masyarakat berbenom-benom untuk menangkap ular tersebut. Alhasillah. Dan akhirnya dibawa pulang. Disampaikan kepada masyarakat lainnya. Warga yang kesal akhirnya mengevakuasi dan menyeret ular sanjaya ini menggunakan sepeda motor. Bangkai ular piton tersebut akhirnya menjadi tontonan warga sekitar. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Kampak! saat ini menonton! Semoga tidak acres detang dari sebelah結合nya. Semoga tidak berjumpa.